Intro Angka kelahiran di Indonesia adalah sekitar 5 juta per tahun 30% diantaranya adalah kehamilan dengan resiko tinggi Beberapa kondisi yang termasuk resiko tinggi adalah 1. Riwayat kehamilan sebelumnya yang bermasalah seperti preeklamsi Persalinan prematur, pertumbuhan janin terhambat ataupun kematian janin dalam kandungan 2. Riwayat kehamilan sebelumnya dengan bayi lahir cacat 3. Usia ibu yang terlalu muda ataupun terlalu tua 4. Kehamilan dengan penyakit penyerta seperti diabetes, penyakit jantung, ataupun yang lainnya Selain komplikasi berat yang terjadi pada ibu hamil Pada kehamilan juga dapat terjadi perubahan fisiologis Yang dapat mengganggu Contohnya seperti mual muntah pada kehamilan Taki bekat, nyari kepala ataupun nyari pinggang Berikut ada beberapa tips untuk mengurangi mual muntah pada kehamilan 1. Makan jangan terlalu kenyang, karena makan terlalu kenyang dapat merangsang muntah 2. Hindari makan pedas, karena pedas juga dapat merangsang muntah 3. Hindari habis makan langsung tidur, dijarakin waktu kira-kira 2-3 jam 4. Hindari makanan yang berbau tajam, karena makanan yang berbau tajam juga dapat merangsang muntah Dan kelima, dapat minum ekstrak jahe Jahe dikeprek, direbus, di campur gula, campur madu, dapat mengurangi rasa mual muntah Pada ibu hamil Juga dianjurkan untuk olahraga yang teratur Olahraga adalah olahraga ringan seperti jalan ataupun berenang Penanganan ibu hamil dengan resiko tinggi dapat dilakukan dengan penapisan secara umum serta pemeriksaan lab khusus Juga dilakukan pemeriksaan USG screening di trimester 1 maupun di trimester 2 Pada kasus-kasus tertentu, akan dilakukan pendekatan multidisiplin dengan melibatkan dokter-dokter spesialis lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut Contohnya, seperti ibu hamil dengan penyakit jantung, maka tentu saja dokter jantung akan terlibat di dalamnya Pencegahan komplikasi dimulai sejak sebelum hamil, saat hamil, dan setelah lahir Dengan kita melakukan deteksi dini, kita dapat mencegah dan meminimalisir dampak dari komplikasi tersebut Sehingga, bagi ibu hamil, sebaiknya lakukan pemeriksaan secara rutin di rumah sakit IMC Alam Sutra Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!